teman-teman nih, kalau misalkan lagi ada di restoran atau di tempat makan mau minta tolong nih sama pelayannya biasanya kan minta, tolong dong ambilin air tolong dong menu, tolong dong bilnya apa, berapa gitu nah, itu bahasa yang sopan meskipun pelayan ada nih bahasa Arabnya tau gak bahasa Arabnya? nih, bahasa Arabnya Assalamualaikum Wr. Wb nah, video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana percakapan dalam bahasa Arab dengan kata-kata yang lebih sopan kepada orang yang lebih tua atau kepada orang yang statusnya lebih tinggi atau kepada orang yang baru kita kenal setiap ngobrol sama orang yang baru kita kenal gak mungkin dong kita langsung SKSD pasti ada-ada ngobrolnya kayak gimana? sebelum kita mulai video baru aku teman-teman yang belum nonton video aku yang sebelumnya bisa lihat di sini ucapan yang pertama dalam bahasa Arab kalau ngobrol sama orang yang lebih sopan adalah lausamah lausamah misalkan contoh ya lausamah lausamah a'atini miftah atau a'atini miftah lausamah maksud dari lausamah itu kayak misalkan kalau dalam bahasa Inggris itu kayak excuse me atau please gitu tolong dong gitu jadi kita gak cuma minta a'atini miftah a'atini miftah enggak kata lausamah ini bisa ditaruh di depan atau di akhir contoh lainnya ya misalkan nanya nanya alamat nanya alamat lausamah a'atini miftah lausamah a'atini miftah a'atini miftah a'atini miftah atau a'atini miftah selain kata lausamah teman-teman juga bisa pakai minfadri minfadri sama aja kayak misalkan minta nomor handphone minfadrik roh muhatif roh muhatif putih minfadrik itu lebih sopan kalau kita minta nomor telepon orang pakai kata minfadrik atau lausamah nah kalau selanjutnya ini yang ketiga hadrotak 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 ini sebenarnya kayak ta'zim sama orang kayak profesor atau ustaz mau nanya namanya beliau lebih tua atau beliau orang terhormat gitu kita nanyanya bisa syu ismak hadrotak syu ismak hadrotak gitu atau misalkan nanya dari mana asalmu asalmu gitu min aina hadrotak min aina hadrotak atau misalkan min min hadrotak bukan min aina anta min winit bukan gitu itu lebih kayak keseumuran ya kalau ini kan lebih ke sopan ke orang yang lebih tua teman-teman nih kalau misalkan lagi ada di restoran atau di tempat makan meminta tolong misalnya pelayannya biasanya kan minta tolong dong ambilin akhir tolong dong menu tolong dong bilnya apa berapa gitu nah bahasa yang sopan meskipun dia pelayan ada nih bahasa Arabnya tau gak bahasa Arabnya nih bahasa Arabnya itu bisa mungkin atau perojaan mungkin perojaan misalkan contoh gini ya panggil-panggil pelayan gitu mungkin tak tinik kak selma kak selma kak selma gitu mungkin tak tinik kak selma gitu tolong dong minta tolong mungkin ambilin tolong mungkin gak ambilin saya teko air gitu atau rojaan rojaan misalkan minta segelas air boleh ditambahin yang tadi minfadlik atau lausamah boleh juga ditambahin misalkan lausamah rojaan tak tinik kubait may rojaan tak tinik kubait may lausamah bisa diterakhir juga itu lebih sopan banal kayak kita orangnya ya Allah ini ini pelanggannya sopan banget jadi kan mereka juga tersentuh hatinya kalau kita baik gitu sama pelayan yang tadinya cuma dikasih satu teko dapet dua teko yang tadinya kita minta satu gelas bisa dikasih lebih kan kalau kita juga sopan sama pelayannya mereka senang juga kita juga enak selanjutnya enggak cuman ngobrol sama orang yang lebih tua ataupun orang yang pangkat yang lebih tinggi ataupun orang yang baru kita kenal nah kita juga bisa ngomong sopan kepada teman yang seangkatan atau yang seumuran biasanya kan di Indonesia kita manggil yang seumuran atau yang masih muda lah abang kakak teteh mbak gitu kan mas gitu kalau bahasa Arab enggak cuman menyebut akhi uhti enggak enggak cuman itu doang malah orang Arab lebih senang atau lebih terlihat friendly kalau kita ngomong khaita khaita itu uhti kalau yang akhi khaya khaya ya khaita ya khaita lausamah masmuk lausamah masmuk nah itu kayak kita tuh enggak kenal kan siapa dia tapi cewek gitu kita mengenal ya khaita khaita uhti gitu tapi biasanya orang Arab lebih senang bilang khaita atau khaya misalkan contoh lagi tanya kabar baru apa kenal enggak apa-apa lah tanya kabar kan kayak kalau Indonesia singkatannya kayak hai bro hai sis gitu kan nah khaita juga kita selain ke pelayan ngomong ini misalnya kita di restoran itu kita juga bisa bilang minfadlik khaita keteteh-teteh yang bantuin gitu atau minfadlik khaya a'atini a'atini apa misalkan khubza khubza atau a'atini sebuah roti nanti dikasihnya back forest gitu kan untuk mahasiswa dan pekerja yang baru di timur tengah itu bisa tuh langsung dipraktekin yang tadi aku kasih tau atau juga bisa jadi untuk mahasiswa yang lagi nyari biaya siswa ke timur tengah bisa tuh dipelajari baik-baik bagaimana kalau ngomong sama ustadnya baik yang mana yang sopan bagaimana dan untuk orang yang baru dikenal di Arab bisa langsung dipraktekkan cukup sekian video dari aku semoga bermanfaat buat teman-teman jangan lupa nyalakan notifikasi dan juga subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax